Yo what's up guys, welcome back to historic Indonesia Kali ini kita akan bahas seputar meriam unik peninggalan Portugis yang terpajang di pelataran museum sejarah Jakarta Sebelum kita bahas meriam ini boleh dong di subscribe dulu Ingat subscribe itu gratis, gratis Oke guys langsung saja nih kita mulai check this out Jika kalian berkunjung ke musim Fatahila atau musim sejarah Jakarta Kurang abdol kalau kalian belum melihat meriam si jagur Meriam ini dibuat oleh seorang Portugis bernama Manuel Tavares Bakaro Bakaro membuat meriam ini di Macau, China yang kemudian oleh Portugis dibawa ke Malacca Nah guys kenapa namanya meriam si jagur Nah hal ini dikarenakan meriam ini ditempatkan di benteng Santo Jago de Barra Sehingga mendapat julukan si jagur Pada tahun 1641 Malacca jatuh ke tangan VOC Belanda Belanda kemudian berhasil merebut benteng Portugis dan menemukan meriam itu Nah meriam ini kemudian diboyong ke Batavia Akan tetapi sejak tahun 1810an meriam ini sudah tidak digunakan lagi guys Mungkin karena meriam ini terlalu berat ya guys Meski begitu meriam si jagur pernah menjadi senjata paling hebat di masanya loh Kemudian pada tahun 1974 Barulah meriam si jagur dipindah ke halaman museum Fatahila Jakarta Meriam ini tergolong meriam yang sangat besar loh guys Meriam si jagur memiliki berat 3,5 ton dengan panjang 3,81 meter Dan diameter laras 25 cm Kebayangkan betapa sulitnya pasukan Portugis memindahkan meriam ini Di meriam ini terdapat angka romawi yaitu 10,5, dan 1 jika digabungkan menjadi 16 Yang bisa diartikan meriam si jagur terbuat dari 16 meriam kecil yang dilebur dan digabungkan Selain itu di bagian punggung meriam ini terdapat tulisan latin Ex me ipsa renata sum Yang kurang lebih berarti Dari diriku sendiri aku dilahirkan lagi Unik banget kan guys Lalu apa hal yang paling unik dari meriam ini Nah di belakang meriam si jagur terdapat bentuk tangan wanita dengan gelang Serta posisi ibu jari yang diapit antara turunjuk dan jari tengah Atau bisa dikatakan simbol jempol kejepit Lalu apa sih artinya simbol tersebut? Apa urusan anda menanyakan itu? Simbol jempol kejepit tersebut bahasa Portugisnya adalah mano invica Maksudnya sebagai lambang kepercayaan dan kesuburan loh Bukan simbol yang lain-lain ya guys Meriam si jagur ini ternyata memiliki mitos loh Mitosnya adalah konon Jika seorang perempuan menyentuh simbol meriam itu Kehamilan dipercaya segera mendatangi si penyentuh tersebut Gimana guys? Tertarik berkunjung ke meriam si jagur? Silahkan like, share, dan komen ya guys Kalau video ini menarik dan bermanfaat Salam jas merah